Sementara itu pemirsa masih di Bekasi, Jawa Barat, potongan tangan manusia ditemukan di tempat penampungan sampah kayu ringin pada Senin Siang. Pihak kepolisian masih menyelidiki keterkaitan penemuan bagian tubuh tersebut dengan penemuan mayat diduga korban mutilasi di daerah Kalimau. Mendapat laporan dari warga, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi penemuan potongan tangan dalam kantong plastik oleh seorang petugas TPS di Jalan Tangkupan Perahu 5, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan. Bagian tubuh manusia yang ditemukan petugas saat hendak memindahkan sampah dari kendaraan faktor ke tempat penampungan sampah, usai mengangkut sampah di 3 RT di wilayah tersebut. Nah begitu kan kantong plastik hitam, saya sobek, akhirnya sih rongsokan, potongan gua, apa-apa, gak taunya tangan. Kaget juga? Ya kaget. Sementara itu, Kapolres Metropikasi Kota Kompes Polwijonarko mengatakan dirinya belum bisa memastikan keterkaitan potongan tangan tersebut dengan penemuan mayat diduga korban mutilasi di Kalimau lang pada Senin pagi. Mendapatkan potongan lengan kiri di salah satu tempat sampah di RT 1 RW 13 Kelurahan Kayu Ringin oleh petugas sampah. Tentunya informasi ini akan kita tindak lanjuti apakah memang lengan yang ditemukan identik dengan korban mutilasi yang sebelumnya ditemukan. Guna keperluan penyelidikan potongan bagian tubuh manusia tersebut dipawa ke rumah sakit Polri Kramacati untuk dilakukan otopsi dan mencari kecocokan sidik jari. Kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dipantu petugas Jatandras, Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton!